Hai semua, kali ini aku mau bikin Requestan dari mamaku Yang katanya pengen dibikinin risol mentai Yang pernah viral itu loh Yuk langsung aja kita ke resepnya ya Pertama-tama kita bikin kulit risolnya dulu Campurkan semua bahan yang udah aku tulis di atas Atau temen-temen bisa screenshot aja ya Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur Kemudian air secara bertahap Dan setelah adonan halus seperti ini Terakhir tambahkan minyak sebanyak 2 sendok makan Aduk sampai tercampur rata Dan adonan halus seperti ini ya Untuk selanjutnya panaskan cetakan kulit risol Masukkan ke dalam adonan Kemudian tunggu hingga matang Dan pinggirannya mengelupas Jadi bisa langsung aja kita angkat Untuk selanjutnya kita bikin saus mentainya Disini aku menggunakan Mamayo Mayonnaise Dari telur segar pilihan Rasan lejat harga bersahabah Anis asam dan kriminya yang enak Kemudian tanpa pemanis buatan Nah temen-temen bisa beli Mamayo Mayonnaise ini di frozen food Toko bahan kue, loteman, chimori, dari risol Nah kita campurkan aja Mamayo Mayonnaise Dengan bahan-bahan lainnya Nah rahasia risol mentai enak tuh ada dua ya Pakai mayonaisnya jangan pelit-pelit Terus pakai mayonais yang cocok Tuh Mamayo Mayonnaise Siapkan kulit risol Masukkan smoke bib Potongan telur rebus 1 sendok makan saus mentai Lipat kemudian gulung Celupkan ke dalam sisa kulit adonan Gulung sampai tercampur rata ke dalam tepung panir Kemudian goreng di minyak panas Gak matang dan kecoklata Nah ini dia Risol mentainya udah jadi Yuk langsung aja kita cobain Wow ini beneran lumen Enak banget Guri dan creamy Mama aku pun suka Cocok banget buat cemilan Ataupun ini dijualan Selamat mencoba Bye bye Sampai jumpa